Intro Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi dalam rangka Wisuda Sarjana Tahun Akademik 2022-2023 berlangsung Rabu 18 Januari 2023 bertempat di Balai Kinasi, Kota Sukabumi Kita simak keliputan selengkapnya Mengakhiri Tahun Akademik 2022-2023 Sekolah Tinggi Hukum STH Pasundan Sukabumi Rabu 18 Januari 2023 menggelar Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum STH Pasundan Sukabumi dalam rangka Wisuda Sarjana Tahun Akademik 2022-2023 yang diikuti 80 Wisudawan Wisudawati bertempat di Balai Kinasi, Kota Sukabumi Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi, Sekda Kabupaten Sukabumi Unsur Porkopimda Pejabat LL Dikti Wilayah 4 Pengurus Paguliban Pasundan, Pengurus Sehiasan Pendidikan Tinggi Pasundan serta Pimpinan Perguruan Tinggi dan Paradekan di lingkungan YPT Pasundan serta Mitra Kerjasama STH Pasundan Sukabumi dengan disaksikan orang tua Wisudawan Pengembangan diri Anda ada pada saudara masing-masing Kobarkanlah semangat Anda dan bukuklah terus kepercayaan pada diri sendiri Kesuksesan tidak hingga pada orang yang berweha-weha tapi akan hingga pada orang yang selama hidupnya optimis dan percaya pada diri sendiri Bawalah nama baiknya STH Pasundan di masyarakat dan hidupnya kerja karena tidak mustahil banyak orang-orang yang lepas dari suatu perbuan tinggi yang terkenal akan tetapi ternyata setelah kembali ke masyarakat dia tidak mampu menumpangkan diri, dirinya pribadi dan tidak mengenal kelemahan yang ada pada dirinya dia itu akan mencapai, tidak akan mencapai prestasi apapun Setelah pelatihkan nanti, saudara-saudara akan dilepas oleh alma mater dan menjadi alumni STH Pasundan Sukabumi yang terhitung dalam ikatan alumni yang sesuai ikat STH Pasundan Dengan demikian, saudara akan menambah dan memperkuat jajaran alumni karena otomatis saudara akan menjadi ikatan pelatih STH Pasundan kami menanti saran dan pemikiran-pemikiran yang positif untuk pengajuan STH Pasundan Sukabumi ke depan Pejabat LL Dikti wilayah 4 menegaskan bahwa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi tercatat sebagai perguruan tinggi yang sehat dan taat ajas Saya atas nama pribadi dan keluarga besar lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 4 mengucapkan selamat dan sukses kepada ketua dan seluruh simitas akademika STH Pasundan Sukabumi atas terseranggarannya upacara wisuda pada hari ini tentunya keberhasilan pelaksanaan upacara wisuda yang sama-sama kita saksikan pada hari ini merupakan bukti upaya keras yang sungguh-sungguh dan telah dilakukan oleh segenap keluarga besar Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat khususnya kepada para mahasiswa dan mahasiswinya pada kesempatan ini saya sampaikan pula terima kasih atas kerjasamanya karena dalam catatan kami Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi merupakan perguruan tinggi yang sehat dan taat azas hal ini dibuktikan dengan laporan PDDT yang disampaikan oleh STH Pasundan Sukabumi telah mencapai 100% dan ijazah para wisudawannya telah mendapatkan penomoran ijazah nasional Sementara itu Malikota Sukabumi mengingatkan sekaligus berpesan kepada lulusan STH Pasundan Sukabumi agar pada saatnya nanti di tengah masyarakat senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya Saya ucapkan dan selamat menjadi tenaga-tenaga dan ahli-ahli hukum yang senantiasa berkolaborasi dalam rangka percepatan pembangunan sesuai dengan keunangan masing-masing Saya titipkan empat hal kepada para wisudawan wisudawati dalam rangka kita memasuki masa-masa globalisasi ini Yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat karakter kita Ingat, kalian bukan cuma sarjana hukum Tetapi ketika kalian dipasudan maka ada rasa rasa budaya yang sengaja ditanamkan kepada kalian Pak Tetua STH tadi menekankan itu kepada kita semua Jadi bukan sebagaimana sarjana hukum dari universitas-universitas yang lainnya Kalian adalah sarjana hukum yang berbeda karena memiliki dan dilengkapi oleh rasa budaya Pasundan Karakter menjadi ciri khas bagaimana sekolah tinggi pasundan ini baik hukum maupun universitasnya ini dalam kalian beradaptasi dengan warga masyarakat Sebagai pembina utama STH Pasundan Kebumi sekaligus ketua paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 pihaknya berharap kepada para lulusan dapat mewujudkan hukum sebagai panglima di negeri ini Asi yang bergadab hukum dan ku Assalamualaikum Warahmatullohi Assalamualaikum Warahmatullohi Assalamualaikum Warahmatullohi Saya Ketua Pak Kepasuna dan Komda Wilayah 2 mengaturkan selamat atas disudanya mahasiswa STH tahun ini semoga saja para alumi STH bisa melaksanakan sesuai dengan harapan pergeruan tinggi juga yang menjadi harapan alumni itu sendiri paling tidak mudah-mudahan saja para alumni bisa ikut mewujudkan hukum menjadi pangliman di negeri ini termasuk juga ke depan semoga saja mahasiswa-mahasiswa yang baru diwisuda menjadi insan-insan yang soleh soleha menjadi tauladan bagi negeri ini mahasiswa STF Sundan sebetulnya bukan hanya sukabumi-sukabumi kota dan kabupaten tapi juga ada yang merasa dari Cianjur juga ada yang merasa dari Bogor termasuk juga ada sebagian yang merasa dari Bandung. Sejauh saja STF Sundan makin berkembang, makin mendapat tempat di hati masyarakat Mewakili rekan-rekan seangkatan yang diwisuda ASEP Saipulo selain menyampaikan permohonan maaf pada keluarga besar Sipitas Akademika STF Pasundan Sukabumi ia mengajak kepada para alumni untuk memegang teguh filosofi Pasundan Luhung Elemuna Pengkuh Agamana Jembar Budayanya Terima kasih juga saya tidak titiknya kepada Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Pesan dari kami nanti kami juga akan gabung dengan ikatan alumni STF Pasundan kita tetap akan memajukan STF Pasundan ini yang terbaik dengan peringatan karena masih banyak masyarakat-masyarakat masih banyak pemerintah-pemerintah yang biasa apapun yang itu butuh dari sumber sisara pikiran kita dan kita harus maju karena kita punya polisi STF Pasundan yang pertama adalah pengkuh agamana Teriring doa dan harapan dari para pihak terkait akan suksesnya penyelenggaraan wisuda STH Pasundan Sukabumi tahun 2023 secara pribadi dan atas sama pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat kepada STH dan aluti STH Pasundan Sukabumi semoga ke depan lebih sukses terima kasih selaku dosen di Pasundan Sukabumi dan kebetulan juga saya adalah personil Stupa Polri tentunya dengan adanya wisuda ini teman-teman yang baru di wisuda Anda adalah orang-orang yang tahu betul tentang hukum bagaimana hukum harus tetap ditegakkan walaupun langit akan buntuk dengan hari ini Anda wisuda pastinya Anda adalah orang-orang hebat Anda adalah orang-orang yang harus sukses dari mana kita sukses dari diri Anda ini sendiri wisudawan yang sebentar lagi mereka adalah bergabung dengan kami yaitu jadi ikatan alumni STH Pasundan Sukabumi terima kasih selamat selamat dan sukses untuk para wisudawan pengabdian terbaik dalam penegakan hukum menjadi tumpuan dan harapan masyarakat Iman Sulaiman untuk kabar Kegingit yang terima kasih kesehatan Indonesia Siaraya, bajulah, ayo, 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 ayo.